Intro Dalam upaya penanganan COVID-19, Polresta Metro Depok melakukan pembentukan Satgas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan. Kegiatan dilakukan dengan memberikan rompi kepada pihak yang ditugaskan. Tujuan dibentuknya Satgas tersebut salah satunya adalah mengunjungi pasar dan memberikan himbawan kepada masyarakat dan pedagang di sekitar pasar. Tim Satgas memberikan masker kepada beberapa orang yang masih tidak menggunakan masker. Kapolres Metro Depok AKBP Ajis Andriansa berkata, dengan bertambahnya kasus COVID-19, pihak kepolisian membentuk Satgas untuk penegakan disiplin di setiap kluster, seperti pasar, pabrik, tempat ibadah, dan pusat-pusat perbelanjaan. Ya, pertama ini karena kita mengetahui bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia semakin darurat ya. Penyebarannya semakin masif dan sudah mencapai angka Rp220.000. Di Depok sendiri juga sudah mencapai angka di atas Rp2.000. Ini kita tentu perlu waspada. Sementara upaya paling menjarak adalah pencegahan, karena kalau perawatan itu sudah terlanjur sakit dan membutuhkan biaya yang besar. Yang murah dan bisa dikerjakan dengan muda adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini harus berjalan dengan masif. Mengingat kluster-klusternya penyebarannya sudah sangat beragam. Yang awal-awalnya hanya cluster imported case dari luar daerah, sekarang sudah legal transmission, ada cluster perkantoran, pasar, mal, perbelanjaan, bahkan tempat ibadah itu sudah ada. Nah, lokasi-lokasi itu tentu tidak mudah dicampau oleh petugas seperti kepolisian, kodim, dan kubus tugas. Paling baik adalah memberikan kesadaran masyarakat dari dirinya mereka sendiri. Maka kita membentuk satgas penegakan disiplin di dalam cluster. Kita saat ini yang pertama di Depok ini cluster pasar. Pasar kemiri muka kita lakukan yang pertama sebagai simbolik, tapi nanti berikutnya cluster pasar-pasar yang lain. Kemudian cluster pabrik, kemudian cluster tempat ibadah, cluster perbelanjaan, nanti akan kita bentuk satgas. Artinya tanpa gak hadiran dari kita, tapi ada dari lokal komunitas itu sendiri mau untuk dengan sadar, saling memberikan jembatan, edukasi, bahkan penegakan disiplin untuk mentaati peraturan keselamatan. Dari Depok, Yuan Nita dan Putri, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih.